Biduk rumah tangga yang dijalin Lesti Kejora dan Rizky Bilar terancam karam. Kasus kekerasan dan perselingkuhan seolah menjadi hantaman besar bagi pasangan tersebut. Apalagi maraknya pemberitaan yang membuat sejumlah tabir dari masa lalu keduanya diungkap. Menyoal isu hangat tersebut sang suami Rizky Bilar mengaku jika memang sempat ada pertengkaran di antara mereka. Namun ia membantah jika disebut-sebut melakukan kekerasan apalagi menjekik dan membanting Lesti Kejora seperti apa yang selama ini ramai dibahas oleh polisi. Lewat pengacaranya ADR Pil, ia menjelaskan jika kejadian itu hanya pertengkaran biasa saja. Lebih lanjut mengenai dugaan membanting ia kembali berdali hal itu tak sengaja dilakukan oleh kliennya. Jika kita membandingkan dengan hasil visum yang diungkapkan oleh polisi tentunya agak janggal pernyataan sang pengacara Rizky Bilar itu. Pasalnya terlalu banyak luka yang dialami Lesti jika memang pertengkaran di antara mereka hanyalah pertengkaran biasa saja. Polisi pun mengatakan jika sudah ada unsur pidana pada kasus tersebut dan jika alat bukti sudah lengkap maka mereka akan segera menentukan tersangkanya. Sesuai dengan pasal 184 KUHP, atas kasus tersebut Rizky Bilar terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!